Sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman kita yang sudah menjadi pejuang, mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada teman kami, satu perjuangan, kebetulan sama-sama lagi mengambil bagister di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah gugur sebagai pahlawan juga, Mas Harry Susilo, mudah-mudahan amal baiknya juga diterima. Mohon merekistrasi awal, mohon isi formulir dan langkah-langkah tidak terjadi. Baik, lanjut. Baik, kita akan masuk ke dalam materi tentang triase pasien COVID-19 pada kasus kardiopaskuler, yang sering kita temukan sehari-hari di IGD Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Dan kebetulan saya sebagai seorang perawat yang sering berkecimpung di bagian triase di kardiopaskuler. Kita masuk ke slide berikutnya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa koronavirus ini sudah sering berulang kali disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ini sangat kecil dan pertama kali ditemukan di Wuhan, saya akan singkat saja. Kemudian pasien dengan gangguan kardiopaskuler teridentifikasi sebagai populasi yang rentan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas ketika menderita COVID-19. Seperti tadi disampaikan jurnalnya oleh sahabat kita tadi yang pertama. Kemudian, di beberapa rumah sakit, ini sekitar 16,7 persen pasien mengalami aritmia. Dan sekitar 7,2 persen pasien-pasien COVID-19 ini mengalami masalah akut kardiak injuri atau sering kita kenal dengan akut koroneri sindrom. Slide berikutnya. Dari slide ini, kita bisa pahami bersama bahwa kenapa pasien-pasien yang COVID-19 ini bisa mengalami masalah kardiopaskuler. Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah akut koroneri sindrom ini ada dua jenis yang kita kenal dengan tipe 1 dan tipe 2. Di mana serangan jantung yang tipe 1 ini disebabkan karena masalah utamanya memang di arteri koroner, yaitu adanya sumbatan di arteri koroner. Sedangkan yang tipe 2 ini, penyebabnya bisa berbagai macam yang menyebabkan suplai oksigen kotak jantung itu berkurang. Contoh, pasien-pasien hipotensi bisa mengalami serangan jantung koroner. Pasien-pasien hipoksia juga bisa mengalami serangan jantung koroner. Dan seperti kita pahami bersama, pasien-pasien COVID ini sering bermasalah di area penapasan. Sehingga pasti oksigenisasi akan terganggu, sehingga oksigen kotak jantung juga akan berkurang, dan pasien bisa mengalami kardiak injury. Begitu juga dengan sifat virusnya sendiri dapat menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Dan proses inflamasi ini pun akan mencetuskan terjadinya ruptur plak. Sehingga akan lebih berisiko lagi orang yang mengalami COVID dengan masalah kardiopasitas sekuler, pasti masalahnya akan lebih rumit lagi, sehingga gangguannya akan lebih banyak. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita perhatikan sebagai perawat yang ada di garda terdepan, khususnya sebagai petugas triase, yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan tangan. Kalau saya perhatikan, selama di lapangan, menurut saya COVID-19 ini sudah merubah budaya susah cuci tangan. Saya lihat sekarang pasien yang baru datang saja sudah menanyakan, boleh nggak saya cuci tangan? Sudah luar biasa ya. Jadi cuci tangan, saya acungkan jempol untuk teman-teman PPI, sudah memasarakat saat ini ya. Karena masyarakat sudah menyadari pentingnya cuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, kita selama berdinas khususnya, hati-hati untuk menyentuh mata, hidung, atau mulut. Makanya kita selalu di perawat-perawat yang bertugas di ruang isolasi, kita selalu bergantian dinasnya, karena pasti kita akan punya kebutuhan untuk kebutuhan dasar sendiri-sendiri. Sehingga kita edukasi ke pasiennya, kita hanya akan ketemu dengan pasien-pasien yang kita curigai COVID-19 ini ketika kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat penting. Tetapi ketika tidak ada tindakan yang sangat penting, kita tidak akan masuk ke ruang isolasi tersebut. Kemudian juga yang harus diperhatikan, untuk teman-teman yang bersihin atau yang batuk, diperhatikan jangan sampai siapa tahu bersihinan teman-teman ini mengandung COVID-19-nya, jadi kita gunakan etika batuk yang benar. Yang keempat, usahakan pasien-pasien yang datang, apalagi yang kita curigai pasiennya ini ke arah COVID-19, yang tidak menggunakan masker, kita kasih masker. Dengan tujuan untuk mengurangi penyebarannya. Kemudian juga, social distancing, kita sadari bahwa penyebaran COVID itu ternyata bukan hanya dari pasien ke petugas kesehatan, tetapi bisa juga dari petugas kesehatan yang satu ke petugas kesehatan yang lainnya. Untuk itu, teman-teman hati-hati ketika nanti berada di ruang istirahat bersama-sama, kalau kami selalu membudayakan, kalau sudah lebih dari 4 orang, tidak boleh ada yang masuk lagi ke ruang istirahat atau ke ruang makan. Gantian. Jadi seperti itu, kita harus bersama-sama mengadarinya. Baik, selain berikutnya. Kenapa teriaksa COVID-19 pada kasus kardiofaskuler ini perlu? Seperti kita ketahui bersama, gejala awal dari pasien COVID-19 itu hampir mirip dengan kasus-kasus kardiofaskuler. Kita sering mengetahui pasien kalau gagal jantung, keluhannya sesak. Pasien kalau serangan jantung, keluhannya nyeri dada. Itu mirip-mirip dengan kasus COVID-19. Kemudian pasien dengan gagal jantung pasti mengeluhinya lemas. Jadi hampir mirip dengan gangguan kardiofaskuler. Sehingga perlu diprioritaskan melakukan triasis cepat pada pasien yang terindikasi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama, pasien COVID-19 bisa mengalami komplikasi jantung. Bahkan, terapi sementara COVID-19 yang sering kita gunakan bersama, dia memiliki efek samping bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Pasien dengan gangguan kardiofaskuler yang memerlukan perawatan di ruang intensif atau memerlukan tindakan di ruangan kastetrisasi jantung harus dilakukan triasis cepat COVID-19 sampai terbukti tidak terinfeksi. Ini tujuannya, jangan sampai nanti pasien yang terinfeksi itu virusnya menyebar ke berbagai ruangan-ruangan tindakan, sehingga nanti bisa penyebarannya makin meluat lagi. Kemudian diperhatikan juga tentang penggunaan APD-nya. Selama melakukan triasis, kita menggunakan APD yang lengkap. Ini alur, alur yang bisa kita gunakan. Bagaimana alur triasis di unit emergensi. Saya pahami, berbagai rumah sakit memiliki literatur masing-masing bagaimana alur triasis pasien dengan kasus COVID-19. Mungkin akan berbeda triasis pasien kasus COVID-19 di rumah sakit umum dengan triasis kasus COVID-19 pada pasien-pasien dengan kasus-kasus kardiofaskuler. Tetapi secara garis besar hampir sama. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tanyakan kepada pasien, adakah demam atau riwayat demam? Adakah masalah pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan? Kemudian, ada tidak kontak dengan pasien COVID-19 sebelumnya? Atau bahkan ada salah satu keluarganya yang menerita COVID-19. Jika dari hasil, triasinya itu ditemukan, tanda-tanda itu, berarti pasien dicurigai ke arah COVID-19. Nanti kalau dicurigai ke arah COVID-19, nanti kita tinggal lihat kondisi pasiennya. Apakah nanti kondisi pasiennya ini setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang osolasi, dinyatakan, oh ini pasien bisa rawat di rumah, atau ini pasien harus dirawat di rumah sakit yang memiliki pasalitas untuk penanganan COVID. Seperti kalau di Indonesia, kita mengenal adanya Wisma Atlet. Untuk pasien-pasien COVID yang masih bisa mobilisasi. Tetapi kalau pasien-pasien COVID yang kebutuhan dasarnya itu harus dibantu, mungkin tidak bisa ke Wisma Atlet. Kita akan ke rumah sakit, rumah sakit, rujukan untuk COVID. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini screening cepat pasien COVID. Kita mengacu kepada anjuran yang diberikan oleh Kemenkes, bahwa di kami formulir screening cepat COVID itu ada lima poin. Poin yang pertama, riwayat bepergian dari daerah terjangkit. Bisa luar atau dalam negeri terpapar pasien yang positif infeksi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Dan ini poin yang pertama ini, akan menentukan pasien ini bisa masuk ke ruang isolasi atau tidak usah masuk ke ruang isolasi. Karena di poin yang keduanya, poin yang keduanya itu ada enggak demam dengan suhu di atas 38 atau riwayat demam? Poin yang ketiga, ada enggak batuk? Poin yang keempat, pilek atau sakit tenggorokan? Poin yang kelima adalah sesak nafas. Teman-teman bisa lihat di catatan di bawahnya, jika memenuhi kriteria nomor satu, ditambah kriteria yang lainnya, maka pasien harus masuk ke ruang isolasi. Berdasarkan formulis screening yang ini yang kita sering pakai, boleh kita katakan, rata-rata 90% pasien yang masuk ke IGD kami akan masuk ke ruang isolasi. Karena seperti teman-teman ketahui bersama, rata-rata pasien yang bulat balik masuk ke IGD adalah pasien-pasien dengan gagal jantung, pasti akan mengelus sesak nafas, batuk, apalagi tinggal di daerah DKI Jakarta. Dan kita sudah tahu daerah DKI Jakarta, Tanggerang, itu sudah termasuk Juna Merah. Sehingga pasien-pasien akan masuk dulu ke ruang isolasi sampai pasien ini bukan COVID-19. Nanti kita akan lanjutkan dengan pengkajian lebih lanjut, yaitu dengan pengkajian penyelidikan epidemiologi. Untuk penyelidikan epidemiologi ini diisi oleh dokter, jadi perawat sebagai petugas priasenya, nanti dokter mendampingi, dia nanti tidak bulat balik melakukan pertanyaan kepada pasiennya. Di sini juga akan disertakan beberapa pertanyaan, sehingga pasiennya itu dipastikan ini ke arah COVID atau tidak. Kita bisa simak bersama-sama tentang pengkajian COVID ini banyak sekali. Nanti teman-teman silakan pelajari bersama karena waktunya yang terbatas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kapan sih kita harus masukkan pasiennya ke ruang isolasi atau dilakukan perawatan ke ruang isolasi? Nah, kami menggunakan panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes juga pada Maret tahun 2020, bahwa di sini ada 8 skenario. Di mana dari mulai skenario 1 sampai skenario 8, kata kuncinya adalah ada demam. Jadi kalau pasien ada demam, pasti masuk ke ruang isolasi. Kemudian di kriteria berikutnya, ada gejala atau tanda gangguan pernafasan. Misalkan batuk atau sakit tenggorokan. Kemudian di kriteria yang ketiga, ada nggak penemoni berat? Makanya nanti di ruang isolasi yang ada di emergenci itu akan segera dilakukan torak foto untuk menilai apakah ada tanda-tanda penemoni atau tanda-tanda khusus pasien ini terjangkit COVID-19. Kemudian tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyertainya. Kemudian tadi sama dengan di triasi awal, ada nggak riwayat bepergian ke luar negeri atau ke daerah yang terjangkit. Sehingga dari itu semua kita bisa kategorikan ini pasien masuk ke kategori 1, 2, 3 dan mau kategori apapun tetap masuknya ke ruang isolasi. Yang harus kita pahami tentang tindakannya. Perawatannya bisa ringan, yaitu ringan itu dilakukan isolasi diri di rumah, sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan berat dirawat di rumah sakit tunjukkan. Jadi yang sedang itu yang pasiennya masih mobilisasi, kita akan arahkan ke Wisna Atul. Kemudian kita akan lanjutkan pemeriksaan spesimen. Spesimen yaitu rapid test dan swab. Lanjut slide berikutnya. Di sini kita fasilitasi inform consent pemulangan yang harus diisi saat pasien dengan kategori OTG, ODP, atau PDP. Maaf ya, ada kesalahan penulisan. Jadi ketika ada pasien dengan kecurigaan OTG, ODP, atau PDP akan dipulangkan dikarenakan kami bukan rumah sakit untuk merawat pasien-pasien dengan OTG, ODP, atau PDP. Jadi kita akan sarankan pasien untuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk menunjukkan COVID-19. Di mana data-data ini, data-data PE-nya itu nanti kita akan kirimkan ke 119. Ada call center 119 di situ akan mengikut data berapa pasien sih yang OTG, ODP, atau PDP yang tidak jadi masuk ke IGD kami tetapi kita sarankan ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, ini juga yang terpenting. Kita harus melakukan edukasi pasien pulang dari IGD. Jadi ketika pasiennya, kita temukan tidak ada masalah kardiofaskulernya melainkan ada masalahnya kecurigaan ke arah COVID-19 tetapi pasiennya masih mandiri kita akan sarankan ke pasiennya untuk ukur suhu setiap hari. gunakan masker lakukan kebersihan tangan kemudian hindari kerumunan gunakan alat makan minum mandi terpisah disarankan berjemur matahari minimal sekitar jam 10 sampai jam sekitar 10 sampai 15 menit kemudian pakaian yang telah dipakai ditempatkan pada tempat tertutup yang terpisah kemudian yang paling penting segera hubungi petugas bila ada peningkatan suhu tubuh dan kita selalu anjurkan ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19 yang ada di daerah DKI Jakarta baik selanjut untuk slide berikutnya nah disini saya sedikit sharing dengan teman-teman bagaimana sih jika ada pasien dengan terangan jantung koroner akut terutama yang STL pasti tapi pasien itu ada tanda-tanda di arah COVID-19 apakah pasiennya dikatakan OTG ODP atau PDP kita masukin dulu masuk gak ke kriterianya kapan kita masukin ke kriteria OTG ODP atau PDP COVID-19 dengan serangan jantung koroner yang pertama pasti dari keluhan ada nyeri dada yang kedua mementuhi kriteria PDP ODP atau OTG atau bahkan pasiennya udah positif COVID ya dia memiliki hasil PCR-nya positif atau rapid test-nya gitu dari rumah sakit tujukan sebelumnya tentunya poin yang paling penting EKG-nya harus ada STL pasi kemudian kalau ada pemeriksaan enzim jantung enzim jantungnya ada peningkatan kemudian dari ronsentoraknya mendukung ada gambaran penemoni atau ada kemasalah akut respiratory distress syndrome atau mungkin ada data hasil setiap scan paru kalau memungkinkan ya mungkin itu waktunya agak lama apa yang harus dilakukan di emergensi pada keadaan pasien akut di emergensi ini kita sarankan pasiennya untuk bed rest total dengan kita segera berikan oksigen sesuai kebutuhan kemudian segera pasang infus intrapena selanjutnya kita berikan obat-obat tata lakukan awal untuk pasien dengan akut konek sindrom seperti kita melakukan pada kasus akut konek sindrom seperti bukan COVID jadi sama saja kita pemberian aspilet 160 mg dikunyah klopidogrel 300 bisa sampai 600 mg kalau pasiennya mau dilanjutkan dengan PCI kemudian atorpastatin nitrat dan morpid ini adalah panduan dari PERTI sebenarnya hampir sama dengan panduan dari AH nah disini yang harus kita waspadai saya kalau menemukan pasien-pasien yang kita curigai COVID yang paling sering kita lupakan itu kita punya budaya ketika datang pasien kita melakukan aktivitas anamnesis pasti kita akan berhadapan nah dengan adanya wabak COVID ini sekarang usahakan jangan langsung face to face apalagi kalau pasiennya tidak pasien atau keluarganya tidak menggunakan masker kita kasih masker dulu kita ada di sampingnya tetapi kita pastikan kita tetap ada di samping pasien dan kita bisa mendengarkan apa keluhan dari pasien ini tata laksana lanjut untuk pasien sindrom koroner akut yang dengan kategori OTG atau ODP atau PDP tata laksana lanjutnya pasien dengan hasil screening cepat negatif pasien akan dilakukan atau menjalani alur tata laksana stemi sesuai setandar yang biasa yang setandar sebelumnya sebelum ada wabah pasien dengan hasil screening cepatnya positif melanjutkan pengisian formulir penyelidikan epidemiologi dan akan digolongkan dalam kriteria OTG ODP atau PDP jadi diperdalam lagi ini kemudian jika pasiennya OTG ODP PDP terkonfirmasi COVID-19 tetapi hemodinamiknya stabil dan atau tanda penemoni berat pasien akan menjalani prosedur fibrinolitik jadi direkomendasikan untuk dilakukan fibrinolitik lebih dulu di ruang rawat isolasi kalau pasiennya OTG ODP PDP kasus terkonfirmasi COVID-19 tetapi dengan tanda-tanda penemoni berat terapi konservatif di ruang rawat isolasi terapi konservatif itu ada heparinisasi jika pasiennya kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan hemodinamik tidak stabil tanpa tanda-tanda penemoni berat ini mau tidak mau harus dilakukan intervensi koroner segera di ruang laboratorium katedrisasi dimana di ruang laboratorium katedrisasi tentunya dengan APD yang lengkap dengan ruangan yang khusus jadi di ruang katedrisasinya sudah disiapkan ruangan khusus untuk sito melakukan PCI atau pemasangan katedrisasi atau pemasangan cincin jantung lanjut nah ini sebagai tambahan juga apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat yang berada di ruang isolasi yang merawat pasien-pasien dengan COVID-19 seperti kita ketahui pasien-pasien COVID-19 sering mendapatkan terapi yang akan memiliki efek samping bisa mencetuskan aritmia jadi apa yang harus diperhatikan oleh seorang perawat perhatikan EKG sebelum pasiennya itu mendapatkan terapi terapi untuk COVID-nya kita perhatikan EKG-nya terutama teman-teman mulai belajar mengukur QTC interval QTC interval QTC interval itu berarti dari Q sampai ke T nanti teman-teman silahkan searching bagaimana cara mengukur QTC interval karena disini bukan untuk EKG-nya tapi kita sekilas tentang COVID-nya QTC yang normal itu harus kurang dari 500 milisecond ini kalau untuk yang QRS-nya sempit tetapi kalau yang QRS-nya lebar kurang dari 550 kalau misalkan QTC-nya ini aman kita kategorikan sempit ini bisa diberikan hidrosikloroquine atau ajutromisin tetapi kalau QTC-nya lebih dari 500 pada yang QRS-nya sempuk atau QTC-nya lebih dari 550 pada yang QRS-nya lebar pertimbangkan manfaatnya apakah ini akan bermanfaat atau akan menimbulkan efek samping yang akan merugikan ke pasien jadi itu harus dipertimbangkan kembali tetapi kalau aman silahkan diberikan dan jangan lupa monitoring EKG-nya setelah pemberian hidro chloroquine ini EKG ulang setiap 4 jam dan teman-teman perhatikan lagi QTC interval-nya jika QTC interval-nya mengalami pemanjangan segera kolaborasi dengan dokternya untuk diambil keputusan yang tepat apakah di stop dulu untuk obatnya atau diganti dengan terapi yang lainnya nah ini sebagai data yang kami dapatkan di rumah sakit jantung harapan kita sampai terakhir data ini terakhir sampai 8 Mei 2020 jadi di rumah sakit kami ternyata walaupun rumah sakit jantung banyak juga datang pasien-pasien yang didiagnosis PDP atau ODP bahkan ada kejadian nyata jadi pasien sudah jelas-jelas keluhannya demam batuk hilang pasien itu tidak mau ke rumah sakit tunjukkan COVID dengan alasan pasien itu takut terkena COVID kalau masuk ke rumah sakit tunjukkan COVID dan dia berjuanglah untuk masuk ke rumah sakit jantung harapan kita padahal keluhannya sudah jelas demam batuk dan pilek jadi ada juga pasien yang sampai miskomunikasi atau salah pemahaman jumlah terkonfirmasi COVID-19 ini ada 5 pasien dimana ada 2 pasien meninggal ini 2 pasien ini datang ke emergensi sudah DOA jadi sudah dinyatakan meninggal tetapi setelah kita skridisi hasil swab segala macamnya dan laboratoriumnya ternyata arahnya ke arah COVID-19 kemudian yang tiganya ini kita akan perujuk ke rumah sakit perujukan Alhamdulillah kita selalu dibantu oleh rumah sakit sahabatan rumah sakit sulianti saroso dan rumah sakit sarakan yang sering membantu kami ketika kami ada masalah-masalah pasien COVID-19 dengan masalah kandil pasuler sedangkan untuk jumlah PDP ini sangat banyak 74 bahkan ada yang sempat dirawat di kami dulu karena masalah kardiofaskulernya juga dominan jadi kalau masalah kardiofaskulernya nanti sudah teratasi tetap kami akan lakukan untuk rujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 begitu juga pasien-pasien yang ODP tetapi untuk orang tanpa gejala tidak ada yang datang ke IGD rumah sakit kami slide terakhir nah ini contoh kasus pasien laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhong sesak ada riwayat batuk pilek tidak ada dan riwayat demam disangkal jadi awalnya ketika kita menanyakan ke pasiennya Pak ada tidak batuk ada pilek tidak ada ada demam oh tidak ada tetapi setelah kita perdalam ternyata dari informasi dari keluarganya lihat di KTP-nya pasien ini tinggal di daerah Jakarta Barat selama sakit jantung pasiennya mengatakan tidak pernah keluar rumah tapi informasi dari anaknya tiga hari yang lalu orang-orang minum paracetamol berarti kenapa orang minum paracetamol bisa kena demam setelah ditelusuri oh iya Pak saya kemarin minum paracetamol karena demam jadi disini kita harus budayakan ke pasien Pak tolong ketika ditanya jawab dengan jujur karena kita sering menemukan masalah di triase itu banyak pasien-pasien yang menyembunyikan statusnya bahkan ada pasien yang udah jelas-jelas udah diperiksa swab udah lagi menunggu hasil swabnya karena dia ada keluhan batuk pilek datang ke kita setelah kita lihat hasil ronsennya loh kok hasil ronsennya rame kita kaji lebih dalam lagi Pak ada gak riwayat ini baru terbuka nah itu apa kita harus pandai-pandai bagaimana cara melakukan anamnesis dengan singkat tapi dapat membuat pasien untuk terbuka untuk menyampaikan informasi ke kita dengan jujur jadi untuk kasus nomor 1 ini kira-kira hasil kreasi cepatnya seperti apa apakah harus masuk isolasi atau masuk ke IGD sesuai dengan jonas seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari pasti jawabannya adalah harus masuk ke ruang isolasi baik terima kasih dari saya pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia Anda tetap di rumah saja biar kami yang selalu terjaga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah selamat sehat semua untuk sejauh di seluruh Indonesia kami akan memulai mempresentasikan tentang peran berdoa jadi ini sharing jadi saya tidak mengajari kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh saya ini sharing dari pengalaman dan juga dari riset yang kami lakukan peran berdoa untuk mencegah dampak buruk COVID-19 terhadap klien gangguan kardipaskuler dari tutup pandang psikoneuroimun endokrinologi perkenalkan nama saya Joko Swito saya anggota PPNI juga termasuk pengurusi di PPP ini Jawa Timur kebetulan juga diberi amanah di Satgas penanggulangan COVID-19 PPNI Jawa Timur saya juga ketua INKP Jawa Timur pendidikan Alhamdulillah diberi kesempatan sampai S3 dengan dasar keperawatan dan kemudian lanjut menyimpang ini di ilmu kedokteran hari-hari saya kebanyakan adalah di Politeka Semenka Surabaya sebagai seorang dosen dan kalau di rumah sakit saya ada bimbingan klinis di rumah sakit materi penyajian ini akan saya atur di lima bagian insya Allah seperti ini satu akan santakan pengantar dua respon imunnya terkait COVID-19 seperti apa supaya nanti akan kita ketahui di mana titik tangkap berdoa secara biologi untuk bisa menangkal atau mencegah keburukan dari COVID-19 ini akan kita bicarakan nanti nomor tiga adalah berdoa dari perspektif biologi kemudian nomor empat adalah bagaimana peran berdoa untuk mengurangi risiko dan akibat buruk dari COVID-19 dan terakhir adalah kesimpulan dan saran pengantar COVID-19 seperti tadi disampaikan juga oleh Mbak Nana oleh pembicara yang pertama kedua saya kira sudah kita tahu bahwa COVID-19 itu memiliki dampak psikologis negatif selain kematian ini yang saya angkat jadi selain kematian sudah Bapak Ibu ketahui sudah ketahui maka ada dampak negatif ada ketemasan ada ketakutan kemudian masuk ke distres dan masuk COVID-19 dan ini membentuk satu lingkaran setan seseorang yang punya distres maka akan mudah terserang COVID-19 dan demikian seterusnya sehingga rantai ini harus kita putus dari perawat tentu kenal teori dengan transdendisi diri dimana pada situasi situasi seseorang yang mempersepsikan adanya dekat kematian atau sebah ancaman atau istilah Mbak Nana tadi adalah sedang mengalami ambiar gitu ya maka secara naluri manusia akan pasrah kepada sebuah kekuatan yang lebih besar darinya dan ini ada teori transdendisi diri dimana ada rasa keterkaitan dengan dimensi yang lebih besar dimana ekspresinya adalah pada umumnya manusia termasuk Indonesia khususnya adalah dengan berdoa respon sistem yang saya akan sampaikan dengan 4 dimensi ini dimensi psikologis neurologis imunologis dan terakhir adalah dimensi endokrin respon imun terhadap SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 yang tadi disampaikan akan memberikan respon stres kepada semua apakah itu yang tadi mengalaminya atau tidak mengalaminya bahkan yang tidak sakit pun juga akan mengalami stres sejabat pun juga stres juga bagaimana dengan beban kerja bagaimana dengan sendikan banyak klien yang harus dilayani dan diasuh sehingga stres merugikan sistem imun bagaimana ceritanya stres melalui HPA AXIS ini pendekatan psikoneuroimunologi endokrinologi bahwa stres yang ada dipersepsikan dalam otak kita akan menstimulasi hipotalamus dan ujung-ujungnya akan menstimulasi keluarnya hormon kortisol kortikosteroid dan kortikosteroid ini mempunyai efek dia akan menghambat sistem imun kita sehingga dengan jangka pendek menurut saya singkatnya orang yang stres akan rentan terhadap sakit jadi kalau tidak ingin sakit maka jangan stres maka harus dikendalikan dan dikondisikan bagaimana kita mengalami stres respon imun pada COVID-19 SARS-CoV itu akan menyasar kepada epitel yield epitel sel-sel epitel apakah itu di saluran pernafasan bisa epitel di mata bisa epitel di hidung maka sarannya praktis kan kita harus menghindari menutup semua itu dari SARS-CoV-2 apakah di pernafasannya melalui mulut atau hidung atau di mata karena di ketiga-tiganya ada sel-sel epitel setelah berhasil masuk SARS-CoV-2 dia akan mengalami ikatan dengan sel-sel epitel karena itu naluri dari sistem geologi kita kalau ada benda asing masuk akan ditangkap dan karena ditangkap oleh sel-sel epitel bahkan sampai kalfioli disana ada penyumusid 2 yang Bapak sudah sudah paham apa fungsinya penyumusid 2 maka dengan sel-sel imun kita telah menangkap virus SARS-CoV-2 dia akan mengirimkan sinyal mengirimkan pesan gitu kira-kira kalau bahasa kita mungkin kalau kita menangkap maling maka kita akan mengirimkan WA mengirimkan telepon kemana-mana itulah yang disebut disini adalah sitokin oleh karena saking banyaknya dari pesan-pesan yang dikirimkan maka kita kenal yang namanya badai sitokin akibat buruk dari badai sitokin akan kita bicarakan berikutnya yang dimana ujungin disini adalah akan mengalami kerusakan sel-sel epitel akan mengalami kerusakan kemudian sel pembudalah kapilipun juga akan mengalami kerusakan inilah respon imun dari sistem tubuh kita terkait dengan COVID-19 apa sih badai sitokin jadi sel-sel badai sitokin menurut singkatnya adalah sel-sel imun dan sitokin berlebihan dan hiperaktif sel-sel imun jelas saya kira dan sitokin adalah pembawa pesan jadi kalau sel-sel imun yang nanggap maling maka dia akan mengirimkan pesan pesannya itu melalui sitokin kalau kita pesan lewat BA kita pesan lewat SMS maka sel-sel tubuh kita mengirimkan pesannya dengan melalui sitokin inilah gambaran inilah gambaran tadi yang perlu bapak ibu saudara-saudara perhatikan di sini adalah pada tahapan-tahapan patobiologi perkembangan mekanisme biologi dari SARS-CoV-2 ketika masuk ke alveoli sel-sel imun kita itu akan mengirimkan pesan di sini ada saya tunjukkan jelas di sini ada IL-6 dan IL-6 ini sampai hari ini mendominasi bentuk dari penyampaian pesan dari sel imun yang satu kepada sel imun yang lain sehingga karena diawali dengan IL-6 yang mendominasi maka muncullah berikutnya fase badai sitokin ini yang nanti menjadi kunci di mana perannya berdoa sitokin akan menugikan dari disanaikan ilpendara pertama dan kedua akan merusak jantung jelas karena dia akan menurunkan kerusakan myokat dan kegagalan jantung kemudian badai sitokin itulah juga menjadi penyebab utama terjadinya akut koronel sindrum dan kemudian juga mengganggu ilamat jantung tadi Pak I sudah menyinggung tentang gangguan ilamat jantung juga menyinggung tentang akut koronel sindrum dan itu kaosa primer dari secara biologi seluler adalah karena ada sitokin stone disini ada peran IL-6 yang mendominasi yang naik diantaranya juga ada sitokin yang lain ada IL-1 beta IL-2 dan TNM alpha sebenarnya tubuh kita ada kesempatan sebenarnya jadi ada kesempatan maksudnya apa SARS-CoV-2 itu akan terikat dengan sel epitel kita atau penyumusit tipe 2 yang ada di alveoli itu melalui ikatan 2 tangan istilah saya SARS-CoV-2 punya tangan yang disebut dengan spike protein mungkin Bapak-Ibu sudah dengar kemudian dia akan mendoking menangkap reseptor yang ada di sel-sel tubuh kita disini adalah penyumusit 2 atau epitel tubuh kita dia akan menangkap sel itu reseptornya adalah ACE2 reseptor ini yang jadi tadi menjadi bintangnya disini kenapa bintang? karena reseptor ACE2 itu tidak hanya ada di epitel pernafasan tapi juga ada di otot-otot jantung dengan minum juga ini akan ada juga ACE reseptor ini ada di pembuluh darah maka tidak heran tadi kalau gangguan cerebrovaskuler nah ini tadi maka juga mempunyai angka yang tinggi karena SARS-CoV-2 bisa mengikat bisa berjatak tangan bisa mencari reseptor ACE2 yang ada di tubuh kita tubuhnya kita semua sebenarnya tubuh kita punya kemampuan dimana kemampuannya ketika ada spike dari SARS-CoV-2 maka selain ACE2 reseptor yang ada di penyumusit 2 sel-sel APLI maka disana juga ada peran sebenarnya peran antibody Bapak Ibu bisa lihat disini disini ada epitope atau tempat tangkapnya artinya tempat berjabat tangan antara SARS-CoV-2 bisa berjabat tangan dengan reseptor ACE2 SARS-CoV-2 juga bisa berjabat tangan dengan antibody masalahnya adalah seberapa kuat antibody kita mampu menangkap semua tangan-tangan dari SARS-CoV-2 itu yang nanti kita menjadi peluang bagaimana kita punya peluang meningkatkan antibody salah satu tadi disampaikan tadi di awal di slide awal saya katakan bahwa ketika kita stress maka imun kita lemah nah imun kita lemah itu apa artinya maka produksi antibody juga lemah sehingga salah satu titik tangkapnya adalah tingkatkan antibody atau biarkan antibody itu berproduksi dengan cara kita tidak stress atau bagaimana kita bisa mengelola stress berikutnya sampai disini secara sekalian berarti kita telah memberikan sebuah kesimpulan bahwa dampak COVID-19 itu diantara sampai hari ini adalah punya gambaran di neurologis dimana dia akan terjadi gangguan sel nyaling perpesanan di antara sel karena perpesanan di antara sel yang berlebihan tadi maka muncul di respon imunologis adalah badai sitokin di sisi lain SARS-CoV-2 apakah yang menderita atau tidak telah menimbulkan efek ketakutan kecemasan dan itu ujung-ujungnya akan meningkatkan produksi kortisol dalam tubuh inilah sampai perjalan sampai disini dan kita lanjutkan kemudian bagaimana kira-kira berdoa secara perspektif biologi memiliki titik tangkap terhadap pencegahan dampak buruk dari SARS-CoV-2 khususnya disini kita bicarakan adalah tentang kardiofaskuler Bapak-Ibu sekalian kalau tentang berdoa saya kira kita tidak asing lagi karena kita Indonesia yang berketuaran yang maesah karena kita perawat ini untuk bisa memahami berdoa dari perspektif spiritual dan perspektif religius untuk menuju kepada perspektif biologi maka saya saya kenalkan sebuah konsep dari saya ini tentang berdoa dari perspektif biologi jadi apa itu berdoa berdoa pada dasarnya adalah pemberdayaan prefrontal kortek saya ulang berdoa secara perspektif biologi adalah pemberdayaan prefrontal kortek melalui proses pikir apa proses pikirnya memohon kepada Tuhan yang mahasah sehingga otak kita mampu mengendalikan mengontrol fungsi-fungsi seluruh biologi tubuh kita untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya ini yang menjadi titik awal supaya kita sama-sama persepsinya bahwa berdoa secara biologi saya tawarkan sebuah konsep seperti ini berdoa ini dari pengalaman riset yang kami lakukan dari 2016 sampai 2019 sekalian jadi ilustrasinya seperti ini ini adalah pasien-pasien yang ada di satu rumah sakit yang sama ruangannya sama pasca operasinya sama obat anestesinya sama yang berbeda adalah jamnya ketika dia selesai dari ruang operasi itu yang berbeda di kelompok yang pertama terapinya semua mendapat terapi sesuai standar prosedur operasional rumah sakit sama kemudian juga yang kelompok kedua ini dia juga menerima terapi sesuai standar prosedur operasional hanya bedanya di kelompok ini ditambah dengan berdoa kemudian kita ikuti selama 32 jam setelah operasi yang kelompok ini juga dilihat yang kelompok yang kedua juga dilihat ternyata yang sangat signifikan di kelompok yang ditambah dengan berdoa pada terapinya maka didapatkan nyerinya berkurang kecemasannya berkurang endorfin yang meningkat bapak ibu tahu apa itu peran endorfin dan kemudian serotonin juga meningkat banyak dan ini yang menonjol untuk kita bicarakan hari ini IL-6 nya sangat berkurang dibanding kelompok yang tidak ditambah dengan berdoa sehingga apa ilustrasi ini kira-kira di sebuah kesimpulannya berdoa adalah meningkatkan endorfin dan meningkatkan serotonin disamping itu dengan berdoa akan mengurangi nyeri mengurangi kecemasan dan kemudian yang secara biologi akan mengurangi IL-6 dimana tadi di slide pertama IL-6 menjadi kata kunci bagaimana kita menghentikan badai sitokin yang nanti akan berakibat pada dampak-dampak berikutnya berdoa mengurangi efek COVID-19 pada klien kardioan ini yang keempat jadi dari penjelasan awal tadi saya sudah saya sampaikan bahwa berdoa mengurangi kecemasan kalau kecemasannya berkurang maka kortisolnya rendah ketika kortisolnya rendah maka memberikan keleluasan kepada antibody untuk apa untuk berproduksi antibody dan untuk bisa menangkap daripada spike dari SARS-CoV-2 sehingga SARS-CoV-2 tidak sempat menyentuh ACE2 reseptor kalau SARS-CoV-2 tidak sempat menyentuh ACE2 reseptor artinya apa satu SARS-CoV-2 bisa dinetralisir virusnya dan kedua paru-paru kita jantung kita otak kita akan aman dari gangguan SARS-CoV-2 singkatnya dengan berdoa maka akan meningkatkan dan memungkinkan antibody untuk menetralisir SARS-CoV-2 berikutnya dari penjelasan sebelumnya bahwa berdoa akan menghambat badai cytokine kalau badai cytokine yang dihambat maka yang terjadi adalah ini tidak akan terjadi berikutnya kerusakan yang lebih parah dari apa dari gangguan paskulan maupun myokatnya dan itu titik tangkap berdoa adalah ada pada interleukin 6 jadi interleukin 6 pada badai cytokine yang sangat tinggi dengan berdoa yang tadi bisa menurunkan Y6 maka Y6 yang bisa direndahkan dengan itu tujuannya apa supaya cytokine tidak terjadi dan dampak buruk pada kardipaskuler juga dampak buruk pada ARDS tidak terjadi sehingga berdoa karena konsep ini secara neurologis berdoa akan memperbaiki sel sinyaling dengan demikian akan mengredam badai cytokine dengan berdoa akan mengendalikan kecemasan dengan takutan dengan demikian maka sekresi kortisolnya menjadi berkurang dan kalau kortisolnya berkurang maka sesim imun dan neurologi kita bisa berjalan dengan baik kesimpulan dan saran dari beberapa penjelasan tadi ini saya gambarkan juga tentang bagaimana perjalanan mekanisme dari SARS-CoV-2 menuju gangguan kardipaskuler bahwa berdoa itu mengendalikan kecemasan dan kortisol berdoa memberikan memperbaiki sel sinyaling mengendalikan sistem imun berdoa mendukung kinerja antibody sehingga mampu menetralkan SARS-CoV-2 berdoa memodulasi badai cytokine sehingga mencegah gangguan kardipaskuler menjadi semakin buruk gimana titik tangkapnya berdoa bisa mengendalikan proses ini ada dua titik tangkap pokok pertama berdoa akan meningkatkan antibody dengan antibody yang meningkat punya kesempatan maka dia punya kesempatan untuk menangkap tangannya SARS-CoV-2 dengan ditangkap tangannya SARS-CoV-2 harapannya SARS-CoV-2 akan dinetralisir sebelum dia masuk ke jantung yang titik tangkap kedua apabila sudah terjadi titik tangkap antara SARS-CoV-2 spike dengan ACE2 reseptor yang ada di jantung atau ada di alveoli maka titik tangkap berikutnya berdoa adalah dengan meredam produksi interleukin 2 kalau interleukin 6 di redam maka badai setukin harapannya tidak terjadi sehingga rangkaian 7 22 dan seterusnya ini tidak terjadi dengan ini tidak terjadi maka jelas di ini akibat berikutnya dari gangguan kadir paskulernya atau gangguan pembuluh darahnya tadi karena ada tidak stabilan pelak dan seterusnya aritnya dan seterusnya bisa dicegah sebelum proses perjalanan ini masuk ke tahap berikutnya jadi titik tangkapnya ada dua ini kemudian usulan saya berdoa adalah jadikanlah langkah awal semua SPO mohon izin beberapa pengalaman di lapangan bahwa SPO itu kalau nomor 1 itu hampir tidak ada berdoa dulu mesti nomor 1 ini ini gitu ya nah ini usulan saya apa salahnya kita mengusulkan kalau langkah awal di apapun di SPO nya gunakan dengan berdoa lebih dulu nomor 2 terapi berdoa itu oleh perawat seiman itu tindakan mandiri lah kalau perawat yang tidak seiman maka gunakanlah pemuka agama tindakan kolaborasi setahu saya di SIKI seandar intervensi keperawatan Indonesia yang telah diterbitkan itu ada di sana yang namanya dukungan spiritual di dalam dukungan spiritual antara lain adalah mengundang pemuka agama sehingga usulan saya sebenarnya jadikanlah terapi dukungan berdoa ini sama sejajar dengan dukungan spiritual ini usulan saya kemudian tiga penelitian evidence based practice pada semua aspek keperawatan untuk penggunaan berdoa ini dengan beragam berdekatan perlu dilakukan karena ini masih penelitian awal bagaimana secara biologi berdoa ternyata memiliki efek biologi kemudian terakhir adalah jadikanlah berdoa sebagai terapi dasar terapi rutin sehari-hari di waktu terjadwal jadi ya di waktu terjadwal kapanpun yang bisa dilakukan oleh perawat ketika sedang anamnesis seperti tadi ketika sedang merima klien lakukan terapi berdoa pengalaman di lapangan dan pengalaman riset yang kami lakukan berdoa itu tidak harus perlu lama sekali memberikan efek biologi ini hampir semua kita buat seragam berdoa itu 10 menit nah yang masalah yang menjadi penting apa yang perlu dicatat 10 menit berdoa jangan hanya sekali tapi lakukanlah sekali berkali-kali apalagi sekarang sedang dalam kondisi covid apakah itu sedalat nurse yang juga melayani negara depan ataukah kliennya yang sedang covid maka berdoa lakukanlah gitu saya kira nah demikian ini sumber bacaan yang bisa dibaca terima kasih banyak saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati